Hai Assalamualaikum teman-teman welcome back to my channel YouTube Lena Boga hari ini kita mau bikin peyek kacang kacang anti gagal ini enggak pakai santan dan teksturnya tuh renyah enggak ya oke pertama-tama bahannya sudah disiapkan ada kacang tuh kacangnya udah aku potong-potongnya ada telur ada cabai ada tepung sabu ini tepungnya aku pakai tepung beras ya di sini bumbunya bumbu harusnya kita pakai bawang putih ketumbar daun jeruk ada kencur ini kemiri yang buat ternyah ya biar teksturnya renyahnya ada garam ada penyedap rasa Oke pertama-tama kita haluskan bumbunya ya Ayo kita tambahkan secukupnya ya ini tiga empat biji boleh eh tiga biji lah karena jatuh ini bawangnya ya bawangnya aku pakai empat biji ini aku garamnya pakai sesuai selera ya karena aku suka asin kenapa aku ulek karena disini aku lebih suka di ulek rasanya tuh lebih aromatiknya tuh keluar ya kalau di blender tuh bawang kayak kurang gimana ya kayak kurang harum gitu kencurnya kalian mau pakai mau enggak terserah ya kalau aku lebih suka pakai kencur karena baunya tuh kayak bau di desa gitu seger baunya harum gitu harumnya tuh harum seger gitu wangi wanginya tuh pokoknya enak enggak suka bawangnya terlalu banyak boleh dikurangin ya aku suka bawang dan aku suka asin ketumbar ya enggak usah banyak-banyak karena ketumbar itu bikin gosong oke sambil kita ngulek kamu nunggu aku ngulek kamu tolong potongin daun jeruk daun jeruknya dipotong sesuai selera tipis-tipis boleh kecil-kecil boleh sesuai selera kalian karena kita bukan set ini ngarainya nggak sedetain kayak set ya maklum ya ada salah kata ya oke ini sudah lembut kita tambahkan penyedap rasa secukupnya ya setengah sendok makan jangan banyak-banyak ya kalau kalian suka gurih boleh satu sendok teh ya satu sendok teh sorry dan satu sendok makan ya bikin adonannya tuh ini aku pakai berapa gram ya 500 gram ini ya 500 gram aku malas kebanyakan jadi aku pakai 250 gram aja ya ini udah banyak banget nanti jadinya lalu tambahkan air kita aduk adonannya encer ya guys telurnya guys tambahkan telur aku pakai 3 butir telur 2 nggak apa-apa sih 2 karena pakainya tepungnya 250 gram buah aja deh lalu tambahkan bumbunya ini aku mau bikin payek kacang dulu kalau payek cabainya nanti ya terakhir kita masukkan bumbunya ya kita masukkan bumbunya ya tambahin tepung sagu 2 udah 2 sendok makan ya jangan banyak-banyak nanti teksturnya akan alot tidak renyah biar harum masukkan daun jeruk tapi kalau kalian nggak punya daun jeruk nggak apa-apa karena disini udah pakai kencur udah bikin wangi ini nggak perlu pakai daun jeruk nggak apa-apa tapi kalau payek itu identiknya pakai daun jeruk ya tepung wow teksturnya jadi begini kita potong-potong cabai ini karena oke kita sudah punya adonan peyek adonannya teksturnya seperti ini ya karena adonan sudah jadi kita akan langsung goreng tak perlu lama-lama dan cuh minyaknya sudah panas guys dari tadi udah aku panasin tuh kalau udah begini tinggal nunggu kering jangan dibolak-balik ya lihat bikin wangi masakan kacangnya harus dipotong-potong ya kalau kalian nggak potong-potong nanti tepungnya udah matang kacangnya udah matang nah ini kita sarinya biar nggak bosong nanti kita nyemplungin adonan lagi wajan kita sari dulu sisa-sisa peyeknya biar nggak kosong adonan wow teksturnya jadi garing gini ya guys Jaring tapi dia gak alat guys Dan kacangnya tuh matangnya merata Karena kita potong-potong Guys, sampai Kita balik Wow Sampai putus-putus ya Ini karena lenyak Sebelum dituang Kita aduk-aduk Karena takut kelamaan Nanti dia menggumpal lagi ya Kita aduk-aduk Aduk-aduk dulu Kalau mau nuang adonannya ya Biar merata Uh, kacangnya melimpa Jadi kacangnya tuh gak pelit Wow Renyah Kelihatan kan Terima kasih ya Aduk-aduk Aduk-aduk Kita ampang Oke Oke Ini aku mau tambahin cabai ya guys Tuh Biar mantap Wah Aku bikinnya sedikit Takut gak enak ya guys Terima kasih ya Cepuk Chepuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati